Kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis-polis. Dan hal ini memang sudah biasa, kita lakukan khususnya dengan rekan-rekan kepolisian PDRM. Ini juga untuk menjawab pertanyaan publik tentang apa yang terjadi selama ini. Dan ini adalah komitmen dari kami kepolisian untuk terus kemudian melanjutkan proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Saya menerima penyelahan dari Pemimpinan Joko Sukiarko Candra dalam rangka eksekusi kasus sesi baru balik dari 10 kali. Kita sudah memintakan bahwa pemintaan BPO pada polis sudah begitu perusahaan TK. Lalu baru-baru sudah kita memintakan dan kita selalu update. Saya terima kasih dan mengakfisiasi kerja kelas rekan-rekan dari kepolisian kalau ini tidak tampang kita akan menurunkan waktu yang panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!